Ya ini merupakan starting eleven dari kedua tim Tim Nas Belanda menggunakan pola 3-5-2 Sedangkan Austria menggunakan pola 3-4-2-1 Ini merupakan pertandingan terakhir kali yang dilakoni DeFi bersama tim Nas Belanda Nah di grafis ini posisi DeFi bermain sebagai striker berdampingan dengan pemain Belanda nomor 11 Di samping itu posisinya bukan hanya di situ Kita lihat pergerakan pada grafis ini Nah dia juga bisa mampu bermain di striker di posisi sebelah kanan Nah kemudian bukan hanya sampai di situ Bersama Olimpik Leong DeFi mampu bermain sebagai striker tunggal Dengan menggunakan pola 4-2-3-1 Kita ubah pola Belanda teman-teman menjadi 4-2-3-1 DeFi sebagai striker tunggal Nah di samping itu bersama Olimpik Leong DeFi bukan hanya bermain sebagai striker tunggal Dia juga bermain dengan striker berdampingan Seperti di tim Nas Belanda Namun bersama Olimpik Leong Dia juga pernah bermain di area sebelah kiri Kita saksikan pada grafis ini Ya DeFi bermain di area sebelah kiri Kemudian kita lihat dari presentase Paling banyak mana DeFi bermain di area sebelah kiri ataukah striker Nah ini dia grafis teman-teman posisi Memphis DeFi Ternyata 84% lebih banyak DeFi bermain sebagai striker Sisanya 16% bermain sebagai gelandang kiri Ataupun penyerang sebelah kiri Ini merupakan akumulasi posisi yang dimainkan oleh DeFi Bersama Belanda dan Olimpik Leong Nah dan ini merupakan action map dari DeFi teman-teman Disini bisa kita saksikan di area tengah sama area kiri Merupakan area-area yang sering dijelajahi oleh Memphis DeFi Dan ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Memphis DeFi Yaitu syuting-syuting yang dilakukannya dari luar kotak penalti Nah disini teman-teman disamping syuting yang akan dia lakukan Memphis DeFi memiliki posisi yang sangat baik Teman-teman saksikan pemain-pemain Austria Posisinya sangat jauh dari Memphis DeFi Sehingga DeYong bakal memberikan umpan balik ke DeFi Dan DeFi langsung melakukan syuting Kita saksikan Ya berhasil di blocking Kemudian ini kembali teman-teman Akselerasi DeFi lakukan Dan pada akhirnya DeFi bakalan melakukan langsung syuting teman-teman Berhasil keluar dari 4 pemain Ukraina Kita saksikan syuting Ya dan kembali teman-teman Teman-teman syuting dilakukan oleh Memphis DeFi dari area-area luar kotak penalti Nah disini posisi kembali menjadi titik penting ketika DeFi melakukan syuting Posisinya sangat-sangat baik dan ideal untuk melakukan syuting Karena pemain-pemain dari lawan sangat jauh dengan posisinya Kita saksikan Ya berhasil di block oleh keeper Kemudian teman-teman ini salah satu keunggulan Seperti yang kita ketahui DeFi ini memiliki kekuatan di kaki kanan Namun kaki kiri juga DeFi gunakan dalam momen-momen tertentu Nah disini tentunya dengan menggunakan kaki kiri lebih optimal daripada kaki kanan DeFi melakukan syuting dengan kaki kiri Ya luar biasa Dan kembali teman-teman pemain Olimpik Leong memberikan umpan ke DeFi Dan pada esensia di kumpulan video ini kita lihat terlebih dahulu syuting-syuting yang dilakukan oleh DeFi Kita lihat Ya DeFi syuting langsung skill Sayang sekali dan ini kembali teman-teman syuting dilakukan oleh Mimpis DeFi Hobi banget nih DeFi melakukan syuting-syuting dari luar kotak penalti Salah satu pemain di Liga Perancis yang hobi dan gemar melakukan syuting dari luar kotak penalti Nah disini teman-teman saksikan sempit banget ruang yang didapat oleh DeFi Tetapi DeFi sudah memiliki niat untuk melakukan syuting untuk menghasilkan peluang Tetapi tendangannya kurang begitu maksimal Kemudian kita saksikan kembali disini teman-teman posisi kembali ya teman-teman Pintar banget DeFi mencari posisi agar ruang tembaknya sempurna Baik teman-teman Pemain Olimpik Leong memberikan umpan ke DeFi Dan lawan jauh banget posisinya dari DeFi Kita saksikan DeFi syuting peluang Aduh sayang Dan ini merupakan statistik syuting rata-rata per match Ternyata DeFi teman-teman Kalau kita komparasikan kita bandingkan dengan pemain-pemain Barcelona lainnya Urutannya berada di peringkat kedua Pertama Messi dengan 5.5 Sedangkan DeFi 3.6 Artinya teman-teman ada 3-4 kali syuting Yang dilakukan oleh DeFi di dalam 1 match Sedangkan Messi ada 5 Sisahnya Aguero 1 Griezmann 2 Trincao 0 Dembele 1.94 Ansupati tidak dimasukkan datanya karena cedera teman-teman Ya Walaupun DeFi bermain di Liga Prancis Tidak salah kita komparasi Ya dan ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh DeFi Yaitu crossing-crossingnya Disini DeFi bermain di area sebelah kiri Seperti yang kita lihat di action map tadi teman-teman Bahwa DeFi di area tengah area kiri Sering dia jelajahi DeFi mencoba melakukan crossing Kepada Wisnaldum ataupun Weg Tetapi berhasil diamankan oleh Alaba Ya Berhasil diamankan Kemudian ini merupakan crossing-crossing Yang dikombinasikan dengan skill individual teman-teman Kita saksikan DeFi melewati Batze Ya luar biasa skillnya Ya Uh Luar biasa Dan DeFi langsung meletakkan bola tersebut ke tiang jauh Nah perlu teman-teman ketahui bahwa Barcelona sangat-sangat jarang Melakukan crossing Kita lihat nanti ya teman-teman ya Ya Uh peluang Dan kembali teman-teman DeFi satu lawan satu Kombinasi skill individual Kemudian dia lakukan crossing Kita lihat Ya skill crossing Dan kembali teman-teman bersama Olympic Lyon DeFi memberikan umpan kepada Ekambi Dan berbuah goal dari crossing Ini salah satu hal yang sering dilakukan DeFi Kembali crossing teman-teman Dikombinasikan dengan skill individual Setelah berhasil melewati lawan Langsung melakukan crossing Untuk rekannya Kita lihat Ya Kemudian masih ketika menghadapi Monaco DeFi kembali melakukan crossing Kedalam kotak penalti Ini salah satu senjata yang dimiliki oleh Memphis DeFi Kemudian kombinasi skill Diakhiri dengan crossing ke tiang jauh Wah luar biasa Dan ini merupakan data crossing Kalau kita komparasikan dengan striker-striker FC Barcelona Messi Ternyata mendapatkan nilai crossing 1.38 Bayangkan Aguero, Griezmann, Trincao teman-teman Angkanya di bawah 1 Dembele 1.76 Sedangkan DeFi 2.2 Di sini teman-teman Crossing lebih unggul DeFi Daripada pemain-pemain Barcelona lainnya Memang pada kenyataannya Tipe gaya permainan Barcelona Sangat jarang memanfaatkan bola udara Ataupun bola-bola crossing Ini merupakan salah satu keunggulan Yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Barcelona Kembali Barcelona jarang bermain bola crossing Dan ini merupakan PC yang dimiliki oleh Memphis DeFi Melalui PC-nya dia sering melakukan Dan memberikan umpan-umpan kunci kepada rekannya Bersama timnas Belanda ketika menghadapi Austria DeFi teman-teman memberikan umpan Ke garis belakang pertahanan lawan Anhold teman-teman Mencoba mengejar umpan yang diberikan oleh DeFi Kita saksikan Ini sering banget DeFi lakukan Meletakkan bola di garis belakang pertahanan lawan Kembali teman-teman Ketika menghadapi Ukraina DeFi meletakkan bola tersebut ke garis belakang pertahanan lawan Dengan memanfaatkan kecepatan pemain-pemain Belanda Kita saksikan Yah luar biasa Dan kembali DeFi sebagai striker tembok Memberikan umpan ke Danfries teman-teman Meletakkan bola tersebut ke belakang garis pertahanan lawan Dengan memanfaatkan kecepatan DeFi ini teman-teman Di Olympic Lyon Diberi kebebasan ekstra full Bagi pelatihnya Kita saksikan Ini di tim Nas Belanda Dan DeFi lagi teman-teman Menderima bola Posisinya sangat bagus Dan meletakkan bola tersebut Ke belakang garis pertahanan lawan Bola-bola daerah Kecepatan Yah Dan lagi teman-teman bersama Olympic Lyon Di sini DeFi meletakkan bola tersebut Ke belakang garis pertahanan lawan Ini sering dilakukan ya teman-teman Yang nggak 1-2 kali Tetapi berkali-kali dari video Yang kita tampilkan kali ini Yah umpan daerah Harus memiliki kecepatan Di sini teman-teman Diberikan kembali umpan kepada Ekambi Tetapi berhasil diamankan oleh Pemain belakang Monaco Yah berhasil diamankan Yah dan ini merupakan data Kaypassing yang dimiliki oleh Memphis DeFi Memphis DeFi nomor 2 Kembali teman-teman Messi paling banyak melakukan Kaypassing rata-rata 3.5 Sedangkan DeFi 2.5 Aguero 0.33 Griezmann 1.3 Trincao 0.63 Dembélé 1.43 DeFi diurutan kedua teman-teman Sungguh sangat membantu Permainan Barcelona Dengan kedatangan DeFi Walaupun pada akhirnya Pasti ada yang komen Liga Perancis Tentunya berbeda Dengan Liga Spanyol Ya jelas berbeda Tapi nggak salah Kita lakukan komparasi Dan ini merupakan Heading-heading yang dimiliki oleh DeFi Kita lihat teman-teman Kurang sempurna Dan ini kembali Kurang sempurna Dan ini Kita saksikan Ya Oh hampir saja teman-teman Lagi Yah Hampir saja lagi Lagi Aduh 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 Kurang sempurna lagi Yah Tipis Dan kembali Oh berhasil diamankan Dan ini teman-teman Oh Berhasil diamankan lagi Oh Tidak optimal Dan ini merupakan Statistik duel udara teman-teman Bersama Olimpik Lyon Duel udara Yang dilakukan oleh Memphis DeFi Lebih unggul daripada Pemain-pemain FC Barcelona lainnya Messi Aguero Griezmann Trincao Atau Pondembele Ini bisa dimaklumi Sebab Barcelona teman-teman Jarang memanfaatkan Bola-bola duel udara Namun Dengan kekuatan DeFi ini Sebenarnya bisa dimanfaatkan Walaupun pada Klip sebelumnya DeFi ketika duel udara Tidak ada Dia ceploskan goal Tapi ini merupakan senjata Selain daripada Crossing Ataupun Shooting-shooting Keras Dari luar kotak Penalti Yang dilakukan oleh DeFi Dan ini merupakan skill Dribbling Yang dimiliki oleh DeFi Satu dua Orang yang menjaga Berusaha Dia lewati Teman-teman Ya skill lagi Berhasil diamankan Memang ini salah satu Hal ketika bersama Olympic Lyon Timnas Belanda Teman-teman Kadang Egois Terlalu banyak Dribbling Membuat Timnas Belanda Ataupun Olympic Lyon Peluang menjadi hilang Namun demikian Barcelona butuh Sekali pemain-pemain Yang gemar Dribbling Yah Luar biasa Kita lihat nanti Teman-teman Datanya Ini bersama Olympic Lyon Luar biasa Luar biasa Luar biasa Dan lagi Wah Kalau satu Lawan satu Teman-teman Jago banget ya DeFi Lihat satu Lawan satu Jago banget Tapi kalau dua Lawan satu Kesulitan Dan ini merupakan Dribbling yang dimiliki oleh DeFi rata-rata Per match Messi masih unggol Teman-teman Sepuluh kali dribling Rata-rata per match Sedangkan DeFi Tujuh Pemain-pemain Barcelona Di lini depan lainnya Aguero Griezmann Trenkau Dembele So masih bisa Menyeimbangi DeFi Sama Messi Dan ini merupakan Senjata kembali Teman-teman Yang dimiliki oleh Barcelona di lini depan Karena Barcelona Sangat minim Memiliki pemain Yang mampu Dribbling selain Messi Ataupun Dembele Ansupati cedera ya Nggak dimasukkan Tatanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya